Bereski yang lain selain reskinya Allah Tambah bingung lah ini orang Wah ini berat juga ini Karena segala sesuatu ini ya Mulai ujung rambut sampai ujung kaki Apa yang melekat di badan Apa yang berdegup di dalam dada Darahnya, sarapnya Ini semua datangnya dari Allah Kamu itu tamu Di rumahnya Allah Kemudian dikasih makan, dikasih minum Semua dari perbendaharaannya Allah Apa kamu tidak malu Maksiat Kepada orang yang begitu baik Menampung kamu Lalu kemudian memberikan makan, memberikan minum Kamu bisa tidak penuhi ini Tidak bisa sih Ini berat ini Sarat yang ketiga Ya coba sebutkan yang ketiga Yang ketiga Sekarang kamu tinggal di buminya Allah Kemudian makan, minum dari reskinya Allah Sarat yang ketiga Minimal katanya Minimal ini Kalau kamu mau melakukan suatu Maksiat Maka carilah tempat di muka bumi ini Dimana Allah tidak bisa melihat kamu Carilah tempat di muka bumi ini Dimana Allah tidak bisa melihat kamu Wah ini berat juga ini Tidak bisa Tidak bisa Adakah tempat Segelap apapun Seseti apapun Yang luput dari Pandangan Allah SWT Allah mengetahui Apa yang kamu lakukan Apa yang tersembunyi Di dalam hatimu Bahkan seekor semut hitam Yang merayap di atas batu hitam Di malam yang gelap gulita Itu pun Allah tahu persis Hitungan-hitungan langkahnya Berarti kamu tidak bisa Tidak bisa sih Ada tidak syarat yang Tidak ada hubungannya sama Allah Ini tadi kan buminya Allah Kemudian reskinya Allah Kemudian pandangannya Allah Oh ya ada Yang tiga-tiga ini kamu tidak sanggup Tidak sanggup sih Ini yang keempat ini Agak ringan Wah itu Boleh itu Yang keempat Itu Nanti Kalau Kamu mau mati Tampaklah Malekal mod Dalam pandangan matamu Hendak mencabut nyawamu Maka Kamu harus berani Melawan dia Bilang sama Malekal mod Wahai Malekal mod Saya belum mau mati Kamu tidak boleh mencabut nyawa saya Apa kata dia Wah berat juga ini Adakah diantara kita ini Yang sanggup menolak Ketika dia Kutusan ini sudah datang Tidak pernah Tidak pernah tidak berhasil Untuk melaksanakan tugasnya Tidak pernah tidak berhasil Siapapun yang dia hadapi Sama saja dalam pandangannya Tidak ada yang dia takuti Begitu tiba masanya Datang Mau tidak Mau atau tidak Rela atau tidak Senang atau tidak Dicabut sudah Jadi kamu tidak sanggup Ya tidak sanggup Wah Berat kamu ini katanya Yang kelima bagaimana sih Mudah-mudahan yang kelima ini saya bisa Oh iya Yang kelima Kata Ibrahim bin Adham Nanti di akhirat itu Nanti di akhirat Oke lah Sekarang kamu tidak sanggup Menolak Malekal Maut Jadi kamu mati Kemudian Nanti di akhirat Ketika kemudian Kamu sudah diponis Disebutkan namamu Termasuk diantara Golongan ahli-ahli neraka Lalu kemudian Ada Malekat Zabaniyah Ada Malekat penjaga neraka Yang datang menghampirimu Kemudian menarik tanganmu Untuk dimasukkan ke dalam neraka Maka Kamu harus melawan Jangan mau Jangan mau dimasukkan ke neraka Dia mengatakan Orang ini kemudian mengatakan Wahasyeh Ini juga Tentu saya tidak sanggup Untuk melawan Malekat Zabaniyah itu Maka kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan Wahai anakku Kamu ini Seorang tamu Di muka buminya Allah ini Sebelum kamu datang Segala sesuatu yang engkau butuhkan Allah sudah siapkan Pernahkah engkau bayangkan Seandainya engkau belum ada Engkau sudah ada Maaf Engkau sudah ada di muka bumi ini Sementara Matahari belum ada Bulan belum ada Gunung-gunung belum ada Ikan-ikan di laut belum ada Sungai belum ada Air belum ada Udara belum ada Pasti kamu akan binasa Tapi tidak Allah adalah Tuan rumah yang baik Dia menyiapkan segalanya Untukmu Tempat tinggal yang nyaman Tempat tinggal yang enak Kemudian engkau pun Makan dari Rezkinya Sudah berpuluh-puluh tahun Engkau Makan dari Rezkinya Engkau Minum dari Rezkinya Segala sesuatu yang ada Pada dirimu Ini rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kamu tidak malu Lalu kemudian Dia melihatmu Dimanapun kamu berada Apa yang kamu lakukan Tidak luput Dari pandangannya Kemudian sadarilah Betapa lemahnya dirimu Kau begitu lemah Kau tidak sanggup menolak Kedatangan Malekal maut Ketika dia mau datang Mencabut nyawamu Dan ketika Engkau diponis Nanti masuk ke dalam neraka Engkau pun tidak punya kuasa Tidak punya daya Untuk kemudian Melawan Malaikat yang Hendak menarik dirimu Kemudian memasukkan dirimu Kedalam neraka Ingatlah Ingat Ingatlah Lima hal ini Ketika kamu Ingin melakukan Maksiat Ingat Ingat Lima hal ini Ketika kamu Hendak melakukan Maksiat Mudah-mudahan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Meringankan 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 Keinginanmu Untuk bermaksiat Kepadanya Sehingga kemudian Engkau Bisa Terlepas Dari Belenggu syahwat Yang selalu Ingin mendorong Engkau Jatuh ke dalam Maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Diceritakan Bagaimana Kelanjutan Orang ini Akan tetapi Barangkali Bagi Kita Yang hadir Malam hari ini Kemudian Mendengarkan Kisah ini Maka Bolehlah Kisah ini Kemudian kita Ingat-ingat Lima perkara ini Yang pertama Kita tamu Di rumah Allah Kemudian Segala kebutuhan Kita dipenuhi Oleh Allah Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa Mengawasi kita Kemudian Sadari juga Kelemahan kita Bahwa di saat Tiba ajal kita Tidak akan Mampu kita Menolak Datangnya Malekal maut Yang akan Memisahkan kita Dari kehidupan Dunia ini Dipindahkan kita Ke kehidupan Akhirat Dimana Kita akan Mempertanggungjawabkan Seluruh Apa Yang pernah Kita perbuat Dan Andailah Nanti kemudian Ternyata kita ini Diponis Sebagai penduduk Neraka Kita begitu Lemah Dan tidak Mampu Tidak berdaya Untuk Menolak Ketika Malaikat akan Menyeret kita Dimasukkan kita Ke dalam neraka Inilah yang kita Ingat-ingat Ketika terbetik Keinginan Di dalam hati Ada hasrat Yang mendorong kita Untuk melakukan Suatu dosa Ingat-ingatlah Lima hal ini Mudah-mudahan Kemudian ini Menjadi air Yang menyirami Gejolak syahwat Yang panas ini Lalu kemudian Memadamkannya Sehingga Allah Menolong kita Tidak jadi Melakukan Maksiat Kepada Allah Mudah-mudahan Apa yang saya Sampaikan ini Ada manfaatnya Lebih kurang Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati